Mami Pokok Mami Pokok Minasang, ada apa ya di Kokor Notomu hari ini? Jangan kemana-mana ya! Jangan kemana-mana ya! Nah, kegiatan saya hari ini dijamin seru dan semoga bisa jadi referensi agenda perjalanan pemirsa kalau mengunjungi Kyoto. Konnichiwa pemirsa, ketemu lagi sama saya Amanda Zevanya di Kokoro Notomu. Kokoro Notomu adalah acara TV pertama di Indonesia yang mengupas mengenai hubungan sehati antara Indonesia dan Jepang. Pemirsa ingin pelajaran sejarah dong? Dulu Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia dan Kyoto pernah menjadi ibu kota Jepang sebelum Tokyo. Dan kali ini saya, Kokoro Chang dan Sitomo mau ajak pemirsa jalan-jalan di kota yang penuh tradisi ini selama seharian penuh. Kira-kira kita bisa kemana aja ya? Ikutin kita yuk! Terletak di tengah pulau Honshu, Kyoto sudah menjadi kota yang penting dalam perkembangan negara Jepang sejak masa imperial dulu. Kota yang pernah menjadi ibu kota Jepang ini dikenal sebagai kota yang memiliki kuil terbanyak di antara kota-kota lain yang ada di Jepang. Dengan penduduk yang mendekati 1,5 juta jiwa, bangunan bertingkat, kuil, dan bisnis distrik, Kyoto merupakan salah satu kota metropolitan tertua di Asia. Tujuan pertama saya adalah toko bernama Kanshundo yang berada di pusat kota Kyoto. Sebuah tempat yang sejak 150 tahun lalu sudah memproduksi wagashi. Saking terkenalnya, hampir semua taksi tahu tempat ini lho. Jadi gampang kan kalau mau berkunjung? Pemirsa, Kyoto adalah kota asal wagashi. Apa ya wagashi? Saya cari tahu dulu ya. Gula-gula tradisional khas Jepang ini sudah dibuat sejak zaman kekaisaran dulu. Selain mochi yang sudah akrab di negara kita Indonesia, ada juga dango, azuki, manisan, dan lain-lain. Semuanya unik. Oh, ternyata ini adalah salah satu jenis wagashi. Begitu ya? Inti dari wagashi adalah harus merepresentasikan lima elemen penting, yaitu penampilan, rasa, tekstur, bau, serta suara. Wagashi ini biasanya dibuat sesuai dengan musimnya. Seperti saat ini, di Jepang sedang memasuki musim panas. Maka, keindahan musim panaslah yang dijadikan tema dari wagashi-wagashi ini. Setekin ya! Saya bertemu dengan Sensei Komai Takashi, yang merupakan koki terkenal yang ahli dalam membuat wagashi. Dengar-dengar, beliau sudah membuat wagashi selama kurang lebih 60 tahun. Dan saya beruntung, beliau mau mengajarkan saya tentang wagashi dan cara membuatnya. Terima kasih telah menonton! ộwah, deh. Danima kasih telah menonton! Dan berpendam Zelianya Shelley menonton! Si, ke berhhow, dan setiZang. Telah kamu datang seperti considerin. Wow! Oke, yaa! Membuat wagashi itu ternyata tidak mudah Selain harus tenang, ketelitian yang tinggi juga sangat dibutuhkan Supaya wagashi yang kita buat bisa memiliki tampilan yang bagus dan menarik Jadi pemirsa, tradisinya adalah makan wagashi ini ditemani oleh macar Dan biasanya ini ada di upacara minum teh Saya jadi makin penasaran deh, upacara minum teh itu seperti apa ya? Ikutin saya terus ya Sari Roti, selengbut sentuhan ibu Sari Roti Tapi kalau pipis sampai 20 kali sehari, kulit kamu jadi gampang basah Makanya pakai Mami Pokok Lapisan garis ekstra keringnya menyerap pipis lebih cepat dibanding popok kain Jadi lebih kering Menyerap berkali-kali seketika Kulit kamu jadi tetap kering dan lembut Kulitmu kering sepanjang hari Mami Pokok tetap kering Gak lengkap makan wagashi tanpa minum macar Dan gak lengkap juga minum macar tanpa ikut upacara minum teh Dan di Kodaiji Temple ini adalah salah satu tempat yang menyediakan fasilitas untuk upacara minum teh Dan di satu tempatnya Kuil Kodaiji terletak di pusat kota Kyoto Dibangun pada tahun 1605 Kuil Kodaiji adalah kuil yang memiliki konsep selaras dengan alam Dan di dalamnya terdapat Zen Garden yang sangat terkenal Saran saya, pemirsa juga harus mengunjungi kuil ini Kalau datang ke Kyoto Terima kasih telah menonton! Pemirsa, sekarang saya sudah siap untuk mengikuti upacara minum teh Dan yang akan mengajarkan saya adalah Osho Sang Dan Sensei yang akan membuatkan tehnya Dan akan membuatkan tehnya Menurut Anda, menurut Anda, menurut Anda, menurut Anda ini adalah cara yang paling penting. Prosesi minum teh yang penuh makna ini sudah ada sejak abad ke-16. Tujuannya adalah untuk menyambut tamu yang datang. Setiap langkah yang dilakukan oleh si penyajit teh syarat dengan makna penghormatan. Masyarakat Jepang percaya kalau perasaan seseorang dapat terlihat dari cara dia menyajikan teh. Sambil menunggu teh dipersiapkan, biasanya kita disuguhi wagashi. Wagashi yang manis ini berguna untuk menyambarkan rasa pahit dari teh yang akan disajikan. Upacara shadow atau tea ceremony ini melambangkan keindahan hidup dan kelembutan hati seseorang. Karenanya, setiap gerakan dalam penyajian teh ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan harus indah lho, pemirsa. Nggak boleh dilakukan sembarangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami berpengalaman tidak diperlukan apa yang berkata. Tapi, semua berkata dan perasaan. Mereka berkata untuk mengatakan apa yang terjadi. makasai bahasa makasai 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 Tadahawak. Ini adalah budaya yang mencintai untuk mencintai dunia yang mencintai. Dengan memperhatikan details, bahkan minum teh aja bisa jadi sebuah upacara yang memiliki nilai seni yang tinggi Ngomong-ngomong soal seni, sesaat lagi saya akan mengajak Anda melihat satu lagi kesenian Jepang yang melegenda Apa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Kokor Notemu Sari Roti, selembut sentuhan ibu Sari Roti, senantiasa hadir dalam keluarga Indonesia Sari Roti, Roti, Sari Roti Top 1 Action Meti, terbaik untuk semua motor meti Top 1 Action Meti, bikin mesin dingin Tarikan jadi enteng Top 1 Action Meti, ahlinya meti Mami pokok, meski sering ganti popok kain Tapi, kalau pipis sampai 20 kali sehari, kulit kamu jadi gampang basah Makanya pakai Mami pokok Lapisan garis ekstra keringnya menyerap pipis lebih cepat dibanding popok kain Jadi lebih kering, menyerap berkali-kali seketika Kulit kamu jadi tetap kering dan lembut Kulitmu kering sepanjang hari Mami pokok, tetap kering Jalan-jalan di Kyoto menikmati kotanya yang masih sangat terasa keantikannya Bisa menjadi agenda perjalanan tersendiri bagi Anda yang mau mengunjungi Kyoto Karena mayoritas bangunan di sini masih sangat bernuansa Jepang kuno Kyoto pastinya adalah tempat yang harus pemirsa kunjungi kalau pemirsa ke Jepang Selain hal-hal tradisional, salah satu daya tari Kyoto adalah kehidupan para seniman wanita yang melegenda Di Kyoto kita bukan hanya bisa melihat tradisinya Tapi kita juga bisa terjun langsung dan merasakan bagaimana keindahan tradisi tersebut Dan sekarang saya mau mencoba berdandan ala Maiko Kira-kira saya cocok nggak ya? Kita lanjut aja nanti Riasan unik Kimono mewah Talenta yang menawan Maiko Maiko-sang dalam bahasa Jepang berarti anak perempuan yang menari Maiko-sang biasanya berumur 18 hingga 20 tahun Dan sedang dalam pendidikan untuk menjadi seorang geiko Mereka belajar menjadi seniman dengan memperdalam ilmu menari dan menyanyi Identik dengan penampilan yang unik dan remarkable Para Maiko-sang menggambarkan keindahan Jepang klasik yang masih ada hingga sekarang Goresan demi goresan ditambahkan pada wajah saya Dan di dalamnya ada makna yang terkandung Banyak spekulasi mengapa wajah para Maiko harus diputihkan seperti ini Tapi intinya untuk menggambarkan kemisteriusan pribadi sang Maiko Bagian belakang leher Maiko diberi bentuk seperti huruf V atau W tergantung pada momennya Selain untuk menimbulkan kesan bayangan Juga untuk menonjolkan keanggunannya Bentuk ini juga sebagai harapan bahwa para Maiko akan segera menguasai alat musik shamisen yang mereka pelajari Semuanya dikerjakan dengan sangat saksama Saya gak kebayang di rumah Maiko sesungguhnya seperti apa ya Banyak tempat di Kyoto yang menawarkan jasa makeover ini pemirsa Dan kita bahkan bisa pilih-pilih sendiri kimono cantik mana yang mau kita kenakan sebagai Maiko Semoga pilihan saya bisa pas ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo pemirsa Ingin ikut terhanyut dalam nostalgia Jepang guna seperti saya saat ini? Kabar gembira bagi anda yang mau jalan-jalan ke Jepang Sekarang kokor no tomu ada tournya loh Pokoknya semua tentang jalan-jalan ke Jepang Mulai dari hotel, transportasi, via arpas, private tour, dan lain-lain Bisa diakses di sini Pemirsa, sekarang saya sudah siap jalan-jalan di Gion Setelah bertransformasi, saya seperti mendapatkan wawasan yang lebih untuk memerankan pribadi seorang Maiko Maiko Sang biasanya bekerja di daerah Gion di Kyoto ini Saya gak mau tanggung-tanggung dong pemirsa Supaya pengalaman saya menjadi Maiko Sang menjadi komplit Saya juga mau ajak pemirsa jalan-jalan di Gion Awalnya sih memang susah pemirsa berjalan di atas bakiak ini Tapi lama-lama nyaman juga Soalnya biarpun tinggi dan kaku Tapi bagian depan bakiak ini memang didesain Supaya pemakaiannya bisa berjalan dengan nyaman Pengalaman saya berjalan dengan pakaian Maiko ini Ternyata juga dirasakan oleh para wisatawan Baik lokal maupun mancanegara yang saat itu ada di daerah Gion Ketika tiba di sana, saya langsung diserbu Karena mereka pikir saya Maiko Sang yang asli Hore! Berarti transformasi saya berhasil Terbayang di benak saya Betapa ini adalah simbol kecantikan Jepang Yang tergambar di dalam diri seorang Maiko Terima kasih telah menonton! Inilah Gion yang sangat terkenal itu Dan sampai saat ini masih sangat terasa Nuansa Jepang di zaman dulu Gion merupakan distrik hiburan yang terkenal di Kyoto Kita bisa menemukan beragam pertunjukan seni di sini Khususnya Kiyomai Dance yang biasa dibawakan oleh para Maiko Gion sendiri dulunya adalah tempat beristirahat bagi para pengunjung Kyoto Yang menempuh perjalanan jauh untuk mengunjungi kuil yang berada di daerah ini Karena lokasinya yang strategis Gion akhirnya berkembang pesat menjadi distrik hiburan yang banyak dikunjungi oleh penduduk lokal Kyoto Dan pastinya para wisatawan Memberi perhatian lebih pada sesuatu Ternyata dapat membuat hal-hal biasa dalam hidup kita menjadi luar biasa Saya Amada Zevanya Sampai ketemu di Kokoro Notomo minggu depan Mata ne! Sebenarnya karakter orang Jepang ini tidak terlalu jauh berbeda dengan karakter orang Indonesia Yang membedakan itu etos kerja dan ketelitian tadi Justru ini adalah proses pembelajaran kita Dealing dengan teman kita dari Jepang Itu selalu lama di dalam persiapannya Tapi smooth di dalam pelaksanaannya Jepang pada masa-masa yang lalu Dan saat ini dalam bidang-bidang tertentu Itu inovasi buat mereka adalah merupakan hal yang sangat utama Saya justru ingin mungkin walaupun ini juga terlalu ekstrim Tapi kalau menurut saya ini adalah sesuatu kenyataan Innovation is a survival for a nation Jadi negara yang nantinya bisa menguasai inovasi Akan merupakan negara yang menguasai kehidupan kita sehari-hari Terima kasih telah menonton!